manajemen rekam medis dan informasi kesehatan MRMIK KMK 1128 akreditasi Kemenkes manajemen rekam medis dan informasi kesehatan MRMIK gambaran umum setiap rumah sakit memiliki mengelola dan menggunakan informasi untuk meningkatkan luaran outcome bagi pasien kinerja staff dan kinerja rumah sakit secara umum dalam melakukan proses manajemen informasi rumah sakit menggunakan metode pengembangan yang sesuai dengan sumber daya rumah sakit dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi proses manajemen informasi tersebut juga mencakup a. misi rumah sakit b. layanan yang diberikan c. sumber daya d. akses ke teknologi informasi kesehatan dan e. dukungan untuk menciptakan komunikasi efektif antar profesional pemberi asuhan PPA untuk memberikan asuhan pasien yang terkoordinasi dan terintegrasi rumah sakit bergantung pada informasi tentang perawatan pasien informasi merupakan salah satu sumber daya yang harus dikelola secara efektif oleh pimpinan rumah sakit pelaksanaan asuhan pasien di rumah sakit adalah suatu proses yang kompleks yang sangat bergantung pada komunikasi dan informasi komunikasi dilakukan antara rumah sakit dengan pasien dan keluarga antar profesional pemberi asuhan PPA serta komunitas di wilayah rumah sakit kegagalan dalam komunikasi adalah salah satu akar masalah pada insiden keselamatan pasien yang paling sering dijumpai seringkali kegagalan komunikasi terjadi akibat tulisan yang tidak terbaca penggunaan singkatan simbol dan kode yang tidak seragam di dalam rumah sakit seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangannya rumah sakit diharapkan mampu mengelola informasi secara lebih efektif dalam hal a mengidentifikasi kebutuhan informasi dan teknologi informasi b mengembangkan sistem informasi manajemen c menetapkan jenis informasi dan cara memperoleh data yang diperlukan d menganalisis data dan mengubahnya menjadi informasi e memaparkan dan melaporkan data serta informasi kepada publik f melindungi kerahasiaan keamanan dan integritas data dan informasi g mengintegrasikan dan menggunakan informasi untuk peningkatan kinerja walaupun komputerisasi dan teknologi lainnya dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi prinsip teknologi informasi yang baik harus diterapkan untuk seluruh metode dokumentasi standar ini dirancang untuk digunakan pada sistem informasi berbasis kertas serta elektronik informasi rumah sakit terkait asuhan pasien sangat penting dalam komunikasi antar PPA yang didokumentasikan dalam rekam medis rekam medis RM adalah bukti tertulis kertas elektronik yang merekam berbagai informasi kesehatan pasien seperti hasil pengkajian rencana dan pelaksanaan asuhan pengobatan catatan perkembangan pasien terintegrasi serta ringkasan pasien pulang yang dibuat oleh profesional pemberi asuhan PPA penyelenggaraan rekam medis merupakan proses kegiatan yang dimulai saat pasien diterima di rumah sakit dan melaksanakan rencana asuhan dari PPA kegiatan dilanjutkan dengan penanganan rekam medis yang meliputi penyimpanan dan penggunaan untuk kepentingan pasien atau keperluan lainnya dalam pemberian pelayanan kepada pasien teknologi informasi kesehatan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas efisiensi dan keamanan dalam proses komunikasi dan informasi standar manajemen rekam medis dan informasi kesehatan ini berfokus pada a manajemen informasi b pengelola dokumen c rekam medis pasien d teknologi informasi kesehatan di pelayanan kesehatan a manajemen informasi 1 standar MRMI K1 rumah sakit menetapkan dan proses manajemen informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi internal maupun eksternal 2 maksud dan tujuan MRMI K1 informasi yang diperoleh selama masa perawatan pasien harus dapat dikelola dengan aman dan efektif oleh rumah sakit kemampuan memperoleh dan menyediakan informasi tersebut memerlukan dengan perencanaan yang efektif perencanaan ini melibatkan masukan dari berbagai sumber yang membutuhkan data dan informasi termasuk a profesional pemberi asuhan PPA yang memberikan pelayanan kepada pasien b pimpinan rumah sakit dan para kepala departemen unit layanan c staff unit pelayanan dan dan badan individu di luar rumah sakit yang membutuhkan atau memerlukan data atau informasi tentang operasional dan proses perawatan rumah sakit dalam menyusun perencanaan ditentukan prioritas kebutuhan informasi dari sumber-sumber strategi manajemen informasi rumah sakit sesuai dengan ukuran rumah sakit kompleksitas pelayanan ketersediaan staf terlatih dan sumber daya manusia serta teknikal lainnya perencanaan yang komprehensif meliputi seluruh unit kerja dan pelayanan yang ada di rumah sakit rumah sakit melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala sesuai ketentuan rumah sakit terhadap perencanaan tersebut selanjutnya rumah sakit melakukan upaya perbaikan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi berkala yang telah dilakukan apabila rumah sakit menyelenggarakan program penelitian dan atau pendidikan kesehatan maka pengelolaan terdapat data dan informasi yang mendukung asuhan pasien pendidikan serta riset telah tersedia tepat waktu dari sumber data terkini 3 elemen penilaian mrmi k1 a rumah sakit menetapkan regulasi pengelolaan informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi sesuai poin a g yang terdapat dalam gambaran umum b terdapat bukti rumah sakit telah menerapkan proses pengelolaan informasi untuk memenuhi kebutuhan PPA pimpinan rumah sakit kepala departemen unit layanan dan badan individu dari luar rumah sakit c proses yang diterapkan sesuai dengan ukuran rumah sakit kompleksitas layanan ketersediaan staff terlatih sumber daya teknis dan sumber daya lainnya d rumah sakit melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala sesuai ketentuan rumah sakit serta upaya perbaikan terhadap pemenuhan informasi internal dan eksternal dalam mendukung asuhan pelayanan dan mutu serta keselamatan pasien eh apabila terdapat program penelitian dan atau pendidikan kesehatan di rumah sakit terdapat bukti bahwa data dan informasi yang mendukung asuhan pasien pendidikan serta riset telah tersedia tepat waktu dari sumber data terkini empat standar MRMI K2 seluruh komponen dalam rumah sakit termasuk pimpinan rumah sakit PPA kepala unit klinis non-klinis dan staff dilatih mengenai prinsip manajemen dan penggunaan informasi 5 maksud dan tujuan MRMI K2 seluruh komponen dalam rumah sakit termasuk pimpinan rumah sakit PPA kepala unit klinis non-klinis dan staff akan mengumpulkan dan menganalisis serta menggunakan data dan informasi dengan demikian mereka harus dilatih tentang prinsip pengelolaan dan penggunaan informasi agar dapat berpartisipasi secara efektif pelatihan tersebut berfokus pada a penggunakan sistem informasi seperti sistem rekam medis elektronik untuk melaksanakan tanggung jawab pekerjaan mereka secara efektif dan menyelenggarakan perawatan secara efisien dan aman b pemahaman terhadap kebijakan dan prosedur untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan data dan informasi c pemahaman dan penerapan strategi untuk pengelola data informasi dan dokumentasi selama waktu henti downtime yang direncanakan dan tidak tidak terencana d penggunaan data dan informasi untuk membantu pengambilan keputusan e komunikasi yang mendukung partisipasi pasien dan keluarga dalam proses perawatan dan f pemantauan dan evaluasi untuk mengkaji dan meningkatkan proses kerja serta perawatan semua staff dilatih sesuai tanggung jawab urayan tugas serta kebutuhan data dan informasi rumah sakit yang menggunakan sistem rekam medis elektronik harus memastikan bahwa staff yang dapat mengakses meninjau dan atau mendokumentasikan dalam rekam medis pasien telah mendapatkan edukasi untuk menggunakan sistem secara efektif dan efisien ppa peneliti pendidik kepala unit klinis non klinis seringkali membutuhkan informasi untuk membantu mereka dalam pelaksanaan tanggung jawab informasi demikian termasuk literatur ilmiah dan manajemen panduan praktik klinis hasil penelitian metode pendidikan internet materi cetakan di perpustakaan sumber pencarian daring online dan materi pribadi yang semuanya merupakan sumber yang bernilai sebagai informasi terkini proses manajemen informasi memungkinkan penggabungan informasi dari berbagai sumber dan menyusun laporan untuk menunjang pengambilan keputusan secara khusus kombinasi informasi klinis dan non klinis membantu pimpinan departemen pelayanan untuk menyusun rencana secara kolaboratif proses manajemen informasi mendukung para pimpinan departemen pelayanan dengan data perbandingan dan data longitudinal terintegrasi 6 elemen penilaian mrmi k2 a terdapat bukti ppa pimpinan rumah sakit kepala departemen unit layanan dan staff telah dilatih tentang prinsip pengelolaan dan penggunaan sistem informasi sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka b terdapat bukti bahwa data dan informasi klinis serta non klinis diintegrasikan sesuai kebutuhan dan digunakan dalam mendukung proses pengambilan keputusan 7 standar mrmi k2.1 rumah sakit menjaga kerahasiaan keamanan privasi integritas data dan informasi melalui proses untuk mengelola dan mengontrol akses 8 standar mrmi k2.2 rumah sakit rumah sakit menjaga kerahasiaan keamanan privasi integritas data dan informasi melalui proses yang melindungi data dan informasi dari kehilangan pencurian kerusakan dan penghancuran 9 maksud dan tujuan mrmi k2.1 dan mrmi k2.2 rumah sakit menjaga kerahasiaan keamanan integritas data dan informasi yang bersifat sensitif keseimbangan antara keterbukaan dan kerahasiaan data harus diperhatikan tanpa memandang apakah rumah sakit menggunakan sistem informasi menggunakan kertas dan atau elektronik rumah sakit harus menerapkan langkah-langkah untuk mengamankan dan melindungi data dan informasi yang dimiliki data dan informasi meliputi rekam medis pasien data dari peralatan dan perangkat medis data penelitian data mutu data tagihan data sumber daya manusia data operasional dan keuangan serta sumber lainnya sebagaimana berlaku untuk rumah sakit langkah-langkah keamanan mencakup proses untuk mengelola dan mengontrol akses sebagai contoh untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan rekam medis pasien rumah sakit menentukan siapa yang berwenang untuk mengakses rekam medis dan tingkat akses individu yang berwenang terhadap rekam medis tersebut jika menggunakan sistem informasi elektronik rumah sakit mengimplementasikan dan proses untuk memberikan otorisasi kepada pengguna yang berwenang sesuai dengan tingkat akses mereka bergantung pada tingkat aksesnya pengguna yang berwenang dapat memasukkan data memodifikasi dan menghapus informasi atau hanya memiliki akses untuk hanya membaca atau akses terbatas ke beberapa sistem modul tingkat akses untuk sistem rekam medis elektronik dapat mengidentifikasi siapa yang dapat mengakses dan membuat entry dalam rekam medis memasukkan instruksi untuk pasien dan sebagainya rumah sakit juga menentukan tingkat akses untuk data lainnya seperti data peningkatan mutu data laporan keuangan dan data kinerja rumah sakit setiap staf memiliki tingkat akses dan kewenangan yang berbeda atas data dan informasi sesuai dengan kebutuhan peran dan tanggung jawab staf tersebut proses pemberian otorisasi yang efektif harus mendefinisikan a siapa yang memiliki akses terhadap data dan informasi termasuk rekam medis pasien b informasi mana yang dapat diakses oleh staf tertentu dan tingkat aksesnya c proses untuk memberikan hak akses kepada staf yang berwenang d kewajiban staf untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi e proses untuk menjaga integritas data keakuratan konsistensi dan kelengkapannya dan f proses yang dilakukan apabila terjadi pelanggaran terhadap kerahasiaan keamanan ataupun integritas data untuk rumah sakit dengan sistem informasi elektronik pemantauan terhadap data dan informasi pasien melalui audit keamanan terhadap penggunaan akses dapat membantu melindungi kerahasiaan dan keamanan rumah sakit menerapkan proses untuk secara proaktif memantau catatan penggunaan akses pemantauan keamanan dilakukan secara rutin sesuai ketentuan rumah sakit untuk mengidentifikasi kerentanan sistem dan pelanggaran terhadap kebijakan kerahasiaan dan keamanan misalnya sebagai bagian dari proses ini rumah sakit dapat mengidentifikasi pengguna sistem yang telah mengubah mengedit atau menghapus informasi dan melacak perubahan yang dibuat pada rekam medis elektronik hasil proses pemantauan tersebut dapat digunakan untuk melakukan validasi apakah penggunaan akses dan otorisasi telah diterapkan dengan tepat pemantauan keamanan juga efektif dalam mengidentifikasi kerentanan dalam keamanan seperti adanya akses pengguna yang perlu diperbarui atau dihapus karena perubahan atau pergantian staff saat menggunakan rekam medis elektronik langkah-langkah keamanan tambahan untuk masuk login ke dalam sistem harus diterapkan sebagai contoh rumah sakit memiliki proses untuk memastikan bahwa staff mengakses sistem login menggunakan kredensial unik yang diberikan hanya untuk mereka dan kredensial tersebut tidak dipakai bersama orang lain selain proses untuk mengelola dan mengendalikan akses rumah sakit memastikan bahwa seluruh data dan informasi rekam medis berbentuk cetak atau elektronik dilindungi dari kehilangan pencurian gangguan kerusakan dan penghancuran yang tidak diinginkan penting bagi rumah sakit untuk menjaga dan memantau keamanan data dan informasi baik yang disimpan dalam bentuk cetak maupun elektronik terhadap kehilangan pencurian dan akses orang yang tidak berwenang rumah sakit menerapkan praktik terbaik untuk keamanan data dan memastikan penyimpanan catatan data dan informasi medis yang aman dan terjamin contoh langkah-langkah dan strategi keamanan termasuk tetapi tidak terbatas pada berikut ini a memastikan perangkat lunak keamanan dan pembaruan sistem sudah menggunakan versi terkini dan terbaru b melakukan enkripsi data terutama untuk data yang disimpan dalam bentuk digital c melindungi data dan informasi melalui strategi cadangan backup seperti penyimpanan di luar lokasi dan atau layanan pencadangan cloud d menyimpan dokumen fisik rekam medis di lokasi yang tidak terkena panas serta aman dari air dan api e menyimpan dokumen rekam medis aktif di area yang hanya dapat diakses oleh staff yang berwenang f memastikan bahwa ruang server dan ruang untuk penyimpanan dokumen fisik rekam medis fisik memiliki suhu dan tingkat kelembaban yang tepat 10 elemen penilaian mrmi k2.1 a rumah sakit menerapkan proses untuk memastikan kerahasiaan keamanan dan integritas data dan informasi sesuai dengan peraturan perundangan b rumah sakit menerapkan proses pemberian akses kepada staff yang berwenang untuk mengakses data dan informasi termasuk entry ke dalam rekam medis pasien c rumah sakit memantau kepatuhan terhadap proses ini dan mengambil tindakan ketika terjadi terjadi pelanggaran terhadap kerahasiaan keamanan atau integritas data 11 elemen penilaian mrmi k2.2 a data dan informasi yang disimpan terlindung dari kehilangan pencurian kerusakan dan b rumah sakit menerapkan pemantauan dan evaluasi terhadap keamanan data dan c terdapat bukti rumah sakit telah melakukan tindakan perbaikan untuk meningkatkan keamanan data dan b pengelolaan dokumen 1 standar mrmi k3 rumah sakit menerapkan proses pengelolaan dokumen termasuk kebijakan pedoman prosedur dan program kerja secara konsisten dan seragam 2 maksud dan tujuan mrmi k3 kebijakan dan prosedur bertujuan untuk memberikan acuan yang seragam mengenai fungsi klinis dan non-klinis di rumah sakit rumah sakit dapat membuat tata naskah untuk memandu cara menyusun dan mengendalikan dokumen misalnya kebijakan prosedur dan program rumah sakit dokumen pedoman tata naskah mencakup beberapa komponen kunci sebagai berikut a peninjauan dan persetujuan semua dokumen oleh pihak yang berwenang sebelum diterbitkan b proses dan frekuensi peninjauan dokumen serta persetujuan berkelanjutan c pengendalian untuk memastikan bahwa hanya dokumen versi terbaru terkini dan relevan yang tersedia d bagaimana mengidentifikasi adanya perubahan dalam dokumen e pemeliharaan identitas dan keterbacaan dokumen f proses pengelolaan dokumen yang berasal dari luar rumah sakit g penyimpanan dokumen lama yang sudah tidak terpakai obsolit setidaknya selama waktu yang ditentukan oleh peraturan perundangan sekaligus memastikan bahwa dokumen tersebut tidak akan salah digunakan ha identifikasi dan pelacakan semua dokumen yang beredar misalnya diidentifikasi berdasarkan judul tanggal terbit edisi dan atau tanggal revisi terbaru jumlah halaman dan nama orang yang mensahkan pada saat penerbitan dan revisi dan atau meninjau dokumen tersebut proses-proses tersebut diterapkan dalam menyusun serta memelihara dokumen termasuk kebijakan prosedur dan program kerja dokumen internal rumah sakit terdiri dari regulasi dan dokumen pelaksanaan terdapat beberapa tingkat dokumen internal yaitu a dokumen tingkat pemilik korporasi b dokumen tingkat rumah sakit dan c dokumen tingkat unit klinis dan non klinis mencakup satu kebijakan di tingkat unit klinis dan non klinis 2 pedoman pengorganisasian 3 pedoman pelayanan penyelenggaraan 4 standar operasional prosedur SOP 5 program kerja unit tahunan 3 elemen penilaian mrmi k3 a rumah sakit menerapkan pengelolaan dokumen sesuai dengan butir a h dalam maksud dan tujuan b rumah sakit memiliki dan menerapkan format yang seragam untuk semua dokumen sejenis sesuai dengan ketentuan rumah sakit c rumah sakit telah memiliki dokumen internal mencakup butir a c dalam maksud dan tujuan 4 standar mrmi k4 kebutuhan data dan informasi dari pihak dalam dan luar rumah sakit dipenuhi secara tepat waktu dalam format yang memenuhi harapan pengguna dan dengan frekuensi yang diinginkan lima maksud dan tujuan mrmi k4 penyebaran data dan informasi untuk memenuhi kebutuhan pihak di dalam dan di luar rumah sakit merupakan aspek penting dari manajemen informasi rumah rumah sakit menetapkan mekanisme untuk melakukan penyebaran data secara internal dan eksternal mekanisme tersebut mengatur agar data yang diberikan tepat waktu dan menggunakan format yang ditetapkan secara internal penyebaran data dan informasi dapat dilakukan antar profesional pemberi asuhan ppa yang merawat pasien termasuk dokter perawat dietisien apotekar dan staff klinis lainnya yang memerlukan akses ke informasi terbaru dan semua bagian dari rekam medis pasien secara eksternal rumah sakit dapat memberikan data dan informasi kepada kementerian kesehatan dinas kesehatan tenaga seperti dokter perawatan primer pasien di komunitas layanan dan organisasi kesehatan luar seperti laboratorium luar atau rumah sakit rujukan dan individu seperti pasien yang meminta rekam medis mereka setelah keluar dari rumah sakit format dan kerangka waktu untuk menyebarkan data dan informasi di dirancang untuk memenuhi harapan pengguna sesuai dengan layanan yang diberikan ketika data dan informasi dibutuhkan untuk perawatan pasien data dan informasi tersebut harus disediakan pada waktu yang tepat guna mendukung kesinambungan perawatan dan keselamatan pasien contoh penyebaran informasi untuk memenuhi harapan pengguna meliputi beberapa hal di bawah ini namun tidak terbatas pada a pelaporan dan pembaharuan data rumah sakit yang terdapat di aplikasi RS online kementerian kesehatan b data kunjungan rumah sakit data pelayanan rumah sakit seperti pelayanan laboratorium dan radiologi data indikator layanan rumah sakit morbiditas mortalitas dan 10 besar penyakit dirawat jalan dan rawat inap dengan menggunakan kode diagnosis ICD-10 pada aplikasi SIRS online kementerian kesehatan c memberikan data dan informasi spesifik yang diminta dibutuhkan di menyediakan laporan dengan frekuensi yang dibutuhkan oleh staf atau rumah sakit e menyediakan data dan informasi dalam format yang memudahkan penggunaannya f menghubungkan sumber data dan informasi dan g menginterpretasi atau mengklarifikasi data enam elemen penilaian MRMIK4 a terdapat bukti bahwa penyebaran data dan informasi memenuhi kebutuhan internal dan eksternal rumah sakit sesuai dengan yang tercantum dalam maksud dan tujuan b terdapat proses yang memastikan bahwa data dan informasi yang dibutuhkan untuk perawatan pasien telah diterima tepat waktu dan sesuai format yang seragam dan sesuai dengan kebutuhan c rekam medis pasien 1 standar MRMIK5 rumah sakit menetapkan penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis terkait asuhan pasien sesuai dengan peraturan perundang-undangan 2 maksud dan tujuan MRMIK5 penyelenggaraan rekam medis merupakan proses kegiatan yang dimulai sejak saat pasien diterima rumah sakit dan mendapat asuhan medis keperawatan dan profesional pemberi asuhan lainnya proses penyelenggaraan rekam medis ini dilanjutkan sampai dengan pasien pulang dirujuk atau meninggal kegiatan pengelolaan rekam medis yang meliputi penerimaan pasien assembling analisis coding indexing penyimpanan pelaporan dan pemusnahan rumah sakit menetapkan unit yang mengelola sistem rekam medis secara tepat bernilai dan dapat dipertanggungjawabkan unit kerja rekam medis memiliki struktur perorganisasi urayan tugas fungsi tanggungjawab dan tata hubungan kerja dengan unit pelayanan lain informasi kesehatan rekam medis baik kertas maupun elektronik harus dijaga keamanan dan kerahasiaannya dan disimpan sesuai dengan peraturan perundangan informasi kesehatan yang dikelola secara elektronik harus menjamin keamanan dan kerahasiaan dalam tiga tiga tempat yaitu server di dalam rumah sakit salinan backup data rutin dan data virtual cloud atau salinan backup data di luar rumah sakit penyimpanan dokumen fisik rekam medis mencakup lokasi yang tidak terkena panas serta aman dari air dan api hanya dapat diakses oleh staf yang berwenang dan memastikan ruang penyimpanan rekam medis fisik memiliki suhu dan tingkat kelembaban yang tepat tiga elemen penilaian MRMIK 5 A rumah sakit telah menetapkan regulasi tentang penyelenggaraan rekam medis di rumah sakit B rumah sakit menetapkan penyelenggaraan rekam medis yang dilakukan sejak pasien masuk sampai pasien pulang dirujuk atau meninggal D tersedia penyimpanan rekam medis yang menjamin keamanan dan kerahasiaan baik kertas maupun elektronik empat standar MRMIK 6 setiap pasien memiliki rekam medis yang terstandar dalam format yang seragam dan selalu diperbaharui terkini dan diisi sesuai dengan ketetapan rumah sakit dalam tata cara pengisian rekam medis lima maksud dan tujuan MRMIK 6 setiap pasien memiliki rekam medis baik dalam bentuk kertas maupun elektronik yang merupakan sumber informasi utama mengenai proses asuhan dan perkembangan pasien serta media komunikasi yang penting oleh karena itu rekam medis harus selalu dievaluasi dan diperbaharui sesuai dengan kebutuhan dalam pelayanan pasien standar disasi dan identifikasi formulir rekam medis diperlukan untuk memberikan kemudahan PPA dalam melakukan pendokumentasian pada rekam medis pasien dan kemudahan dalam melakukan telusur isi rekam medis serta kerapian dalam penyimpanan rekam medis rekam medis pasien dipastikan selalu tersedia selama pemberian asuhan baik dirawat jalan rawat inap maupun gawat darurat rumah sakit memastikan isi format dan tata cara pengisian dalam rekam medis pasien sesuai dengan kebutuhan masing-masing PPA rumah sakit harus memiliki standar formulir rekam medis sebagai acuan bagi tenaga kesehatan profesional pemberi asuhan PPA dalam pelayanan pasien pengelolaan pengendalian rekam medis pasien harus mendukung tercipianya sistem yang baik sejak formulir dibuat atau direview dan dievaluasi penerapannya secara periodik termasuk pengendalian rekam medis yang digunakan dan retensi formulir yang sudah tidak digunakan lagi enam elemen penilaian MRMI K6 A terdapat bukti bahwa setiap pasien memiliki rekam medis dengan satu nomor RM sesuai sistem penomoran yang ditetapkan B rekam medis rawat jalan rawat inap gawat darurat dan pemeriksaan penunjang disusun dan diisi sesuai ketetapan rumah sakit C terdapat bukti bahwa formulir rekam medis dievaluasi dan diperbaharui terkini sesuai dengan kebutuhan dan secara periodik 7 standar MRMI K7 rumah sakit menetapkan informasi yang akan dimuat pada rekam medis pasien delapan maksud dan tujuan MRMI K7 rumah sakit menetapkan data dan informasi spesifik yang dicatat dalam rekam medis setiap pasien untuk melakukan penilaian pengkajian dan mendapatkan pengobatan maupun tindakan oleh profesional pemberi asuhan PPA sebagai pasien rawat jalan rawat inap dan gawat darurat ketetapan ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku rekam medis membuat informasi yang memadai untuk a mengidentifikasi pasien b mendukung diagnosis c justifikasi dasar pemberian pengobatan d mendokumentasikan hasil pemeriksaan dan hasil pengobatan e memuat ringkasan pasien pulang discas sumari dan f meningkatkan kesinambungan pelayanan diantara profesional pemberi asuhan PPA 9 elemen penilaian MRMI K7 a terdapat bukti rekam medis pasien telah berisi informasi yang sesuai dengan ketetapan rumah sakit dan peraturan perundangan yang berlaku b terdapat bukti rekam medis pasien mengandung informasi yang memadai sesuai butir AF pada maksud dan tujuan 10 standar MRMI K8 setiap catatan entry pada rekam medis pasien mencantumkan identitas profesional pemberi asuhan PPA yang menulis dan kapan catatan tersebut ditulis di dalam rekam medis 11 maksud dan tujuan MRMI K8 rumah sakit memastikan bahwa setiap catatan dalam rekam medis dapat diidentifikasi dengan tepat dimana setiap pengisian rekam medis ditulis tanggal jam serta identitas profesional pemberi asuhan PPA berupa nama jelas dan tanda tangan paraf rumah sakit menetapkan proses pembenaran koreksi terhadap kesalahan penulisan catatan dalam rekam medis selanjutnya dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penulisan identitas tanggal dan waktu penulisan catatan pada rekam medis pasien serta koreksi penulisan catatan dalam rekam medis 12 elemen penilaian MRMI K8 a PPA mencantumkan identitas secara jelas pada saat mengisi RMB tanggal dan waktu penulisan setiap catatan dalam rekam medis pasien dapat diidentifikasi c terdapat prosedur koreksi penulisan dalam pengisian rem elektronik dan non elektronik d telah dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penulisan identitas tanggal dan waktu penulisan catatan pada rekam medis pasien serta koreksi penulisan catatan dalam rekam medis dan hasil evaluasi yang ada telah digunakan sebagai dasar upaya perbaikan di rumah sakit 13 standar MRMI K9 rumah sakit menggunakan kode diagnosis kode prosedur penggunaan simbol dan singkatan baku yang seragam dan terstandar 14 maksud dan tujuan MRMI K9 penggunaan kode simbol dan singkatan yang terstandar berguna untuk mencegah terjadinya kesalahan komunikasi dan kesalahan pemberian asuhan kepada pasien penggunaan singkatan yang baku dan seragam menunjukkan bahwa singkatan kode simbol yang digunakan mempunyai satu arti makna yang digunakan dan berlaku di semua lingkungan rumah sakit rumah sakit penyusun dan menetapkan daftar atau penggunaan kode simbol dan singkatan yang digunakan dan tidak boleh digunakan di rumah sakit penggunaan kode simbol dan singkatan baku yang seragam harus konsisten dengan standar praktik profesional prinsip penggunaan kode direkam medis utamanya menggunakan ICD-10 untuk kode penyakit dan dan ICD-9-CM untuk kode tindakan penggunaan kode direkam medis sesuai dengan standar yang ditetapkan rumah sakit serta dilakukan evaluasi terkait penggunaan kode tersebut 15 elemen penilaian MRMI K9 a penggunaan kode diagnosis kode prosedur singkatan dan simbol yang berlaku di rumah sakit dan hasilnya digunakan sebagai upaya tindak lanjut untuk perbaikan 16 standar MRMI K10 rumah sakit menjamin keamanan kerahasiaan dan kepemilikan rekam medis serta privasi pasien 17 maksud dan tujuan MRMI K10 rekam medis adalah pusat informasi yang digunakan untuk tujuan klinis penelitian bukti hukum administrasi dan keuangan sehingga harus dibatasi aksesibilitasnya pimpinan rumah sakit bertanggung jawab atas kehilangan kerusakan pemalsuan dan atau penggunaan oleh orang atau badan yang tidak berhak terhadap rekam medis rekam medis baik kertas atau elektronik adalah alat komunikasi yang mendukung pengambilan keputusan klinis koordinasi pelayanan evaluasi mutu dan ketepatan perawatan penelitian perlindungan hukum pendidikan dan akreditasi serta proses manajemen dengan demikian setiap pengisian rekam medis harus dapat dijamin otentifikasinya menjaga kerahasiaan yang dimaksud termasuk adalah memastikan bahwa hanya individu yang berwenang yang memiliki akses ke informasi tersebut selain keamanan dan kerahasian maka dibutuhkan privasi sebagai hak untuk menjadi diri sendiri atau hak otonomi hak untuk menyimpan informasi tentang diri mereka sendiri dari yang diungkapkan kepada orang lain hak untuk diketahui diri sendiri maupun gangguan dari pihak yang tidak berkepentingan kecuali yang dimungkinkan atas perintah peraturan perundang-undangan delapan belas elemen penilaian mrmi k10 a rumah sakit menentukan otoritas pengisian rekam medis termasuk isi dan format rekam medis b rumah sakit menentukan hak akses dalam pelepasan informasi rekam medis c rumah sakit menjamin otentifikasi keamanan dan kerahasiaan data rekam medis baik kertas maupun elektronik sebagai bagian dari hak pasien sembilan belas standar mrmi k11 rumah sakit mengatur lama penyimpanan rekam medis data dan informasi pasien dua puluh maksud dan tujuan mrmi k11 rumah sakit menentukan jangka waktu penyimpanan rekam medis kertas elektronik data dan informasi lainnya terkait pasien sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung asuhan pasien manajemen dokumentasi yang sah secara hukum serta pendidikan dan penelitian rumah sakit bertanggung jawab terhadap keamanan dan kerahasiaan data rekam medis selama proses penyimpanan sampai dengan pemusnahan untuk rekam medis dalam bentuk kertas dilakukan pemilahan rekam medis aktif dan rekam medis yang tidak aktif serta disimpan secara terpisah penentuan jangka waktu penyimpanan rekam medis ditentukan atas dasar nilai manfaat setiap rekam medis yang konsisten dengan kerahasiaan dan keabsahan informasi bila jangka waktu penyimpanan sudah habis maka rekam medis serta data dan informasi yang terkait pasien dimusnahkan dengan prosedur yang tidak membahayakan keamanan dan kerahasiaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan rumah sakit menetapkan dokumen data dan atau informasi tertentu terkait pasien yang memiliki nilai guna untuk disimpan abadi permanen 21 elemen penilaian MRMIK sebelas rumah sakit memiliki regulasi jangka waktu penyimpanan berkas rekam medis kertas elektronik serta data dan informasi lainnya terkait dengan pasien dan prosedur pemusnahannya sesuai dengan peraturan perundangan b dokumen data dan informasi terkait pasien dimusnahkan setelah melampaui periode waktu penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan prosedur yang tidak membahayakan keamanan dan kerahasiaan c dokumen data dan atau informasi tertentu terkait pasien yang bernilai guna disimpan abadi permanen sesuai dengan ketetapan rumah sakit 22 standar MRMIK 12 dalam upaya perbaikan kinerja rumah sakit secara teratur melakukan evaluasi atau pengkajian rekam medis 23 maksud dan tujuan MRMIK 12 setiap rumah sakit sudah menetapkan isi dan format rekam medis pasien dan mempunyai proses untuk melakukan pengkajian terhadap isi dan kelengkapan berkas rekam medis proses tersebut merupakan bagian dari kegiatan peningkatan kinerja rumah sakit yang dilaksanakan secara berkala pengkajian rekam medis berdasarkan sampel yang mewakili PPA yang memberikan pelayanan dan jenis pelayanan yang diberikan proses pengkajian dilakukan oleh komite tim rekam medis melibatkan tenaga medis keperawatan serta PPA lainnya yang relevan pengkajian dan mempunyai otorisasi untuk mengisi rekam medis pasien pengkajian berfokus pada ketepatan waktu kelengkapan keterbacaan keabsahan dan ketentuan lainnya seperti informasi klinis yang ditetapkan rumah sakit isi rekam medis yang dipersyaratkan oleh peraturan perundangan dimasukkan dalam proses evaluasi rekam medis pengkajian rekam medis di rumah sakit tersebut dilakukan terhadap rekam medis pasien yang sedang dalam perawatan dan pasien yang sudah pulang hasil pengkajian dilaporkan secara berkala kepada pimpinan rumah sakit dan selanjutnya dibuat upaya perbaikan 24 elemen penilaian MRMIK12 A. Rumah sakit menetapkan komite tim rekam medis B. Komite tim secara berkala melakukan pengkajian rekam medis pasien secara berkala setiap tahun dan menggunakan sampel yang mewakili rekam medis pasien yang masih dirawat dan pasien yang sudah pulang C. Fokus pengkajian paling sedikit mencakup pada ketepatan waktu keterbacaan kelengkapan rekam medis dan isi rekam medis sesuai dengan peraturan perundangan D. Hasil pengkajian yang dilakukan oleh komite tim rekam medis dilaporkan kepada pimpinan rumah sakit dan dibuat upaya perbaikan D. Teknologi informasi kesehatan di pelayanan kesehatan 1. Standar MRMIK13 Rumah sakit menerapkan sistem teknologi informasi kesehatan di pelayanan kesehatan untuk mengelola data dan informasi klinis serta non klinis sesuai peraturan perundang-undangan 2. Maksud dan tujuan MRMIK13 Sistem teknologi informasi di pelayanan kesehatan merupakan seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, teknologi, perangkat dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung peningkatan mutu pelayanan dan pembangunan kesehatan Untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam pencapaian sistem informasi kesehatan diperlukan SIMRS yang menjadi media berupa sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan Seluruh alur proses pelayanan rumah sakit dalam bentuk jaringan koordinasi Pengumpulan data, pelaporan dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara tepat dan akurat Dalam pengembangan sistem informasi kesehatan, rumah sakit harus mampu meningkatkan dan mendukung proses pelayanan kesehatan yang meliputi A. Kecepatan, akurasi, integrasi, peningkatan pelayanan, peningkatan efisiensi, kemudahan pelaporan dalam pelaksanaan operasional B. Kecepatan mengambil keputusan, akurasi dan kecepatan identifikasi masalah dan kemudahan dalam penyusunan strategi dalam pelaksanaan manajerial C. Budaya kerja, transparansi, koordinasi antarunit, pemahaman sistem dan pengurangan biaya administrasi dalam pelaksanaan organisasi Apabila sistem informasi kesehatan yang dimiliki oleh rumah sakit sudah tidak sesuai dengan kebutuhan operasional dalam menunjang mutu pelayanan Maka dibutuhkan pengembangan sistem informasi kesehatan yang mendukung mutu pelayanan agar lebih optimal dengan memperhatikan peraturan yang ada Sistem teknologi informasi rumah sakit harus dikelola secara efektif dan komprehensif serta terintegrasi Individu yang mengawasi sistem teknologi informasi kesehatan bertanggung jawab atas setidaknya hal-hal berikut A. Merekomendasikan ruang, peralatan, teknologi, dan sumber daya lainnya kepada pimpinan rumah sakit untuk mendukung sistem teknologi informasi di rumah sakit B. Mengkoordinasikan dan melakukan kegiatan pengkajian risiko untuk menilai risiko keamanan informasi, memprioritaskan risiko, dan mengidentifikasi perbaikan C. Memastikan bahwa staff di rumah sakit telah dilatih tentang keamanan informasi dan kebijakan serta prosedur yang berlaku D. Mengidentifikasi pengukuran untuk menilai sistem contohnya penilaian terhadap efektivitas sistem rekam medis elektronik bagi staff dan pasien 3. Elemen penilaian MRMIK 13 A. Rumah sakit menetapkan regulasi tentang penyelenggaraan teknologi informasi kesehatan B. Rumah sakit menerapkan SIMRS sesuai dengan ketetapan dan peraturan perundangan yang berlaku C. Rumah sakit menetapkan unit yang bertanggung jawab sebagai penyelenggara SIMRS dan dipimpim oleh staff kompeten D. Data serta informasi klinis dan non-klinis diintegrasikan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung pengambilan keputusan E. Rumah sakit telah menerapkan proses untuk menilai efektivitas sistem rekam medis elektronik dan melakukan upaya perbaikan terkait hasil penilaian yang ada 4. Standar MRMIK 13.1 Rumah sakit mengembangkan, memelihara, dan menguji program untuk mengatasi waktu henti, downtime dari sistem data, baik yang terencana maupun yang tidak terencana 5. Maksud dan tujuan MRMIK 13.1 Sistem data adalah bagian yang penting dalam memberikan perawatan, pelayanan pasien yang aman dan bermutu tinggi Interupsi dan kegagalan sistem data adalah kejadian yang tidak bisa dihindari Interupsi ini sering disebut sebagai waktu henti, downtime, baik yang terencana maupun tidak terencana Waktu henti, baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, dapat memengaruhi seluruh sistem atau hanya memengaruhi satu aplikasi saja Komunikasi adalah elemen penting dari strategi kesinambungan pelayanan selama waktu henti Pemberi tahuan tentang waktu henti yang direncanakan memungkinkan dilakukannya persiapan yang diperlukan untuk memastikan bahwa operasional dapat berlanjut dengan cara yang aman dan efektif Rumah sakit memiliki suatu perencanaan untuk mengatasi waktu henti, downtime, baik yang terencana maupun tidak terencana dengan melatih staff tentang prosedur alternatif Menguji program pengelolaan gawat darurat yang dimiliki rumah sakit, melakukan pencadangan data terjadwal secara teratur, dan menguji prosedur pemulihan data 6. Elemen penilaian MRMIK 13.1 A. Terdapat prosedur yang harus dilakukan jika terjadi waktu henti sistem data, downtime, untuk mengatasi masalah pelayanan B. Staff dilatih dan memahami perannya di dalam prosedur penanganan waktu henti sistem data, downtime, baik yang terencana maupun yang tidak terencana C. Rumah sakit melakukan evaluasi pasca terjadinya waktu henti sistem data, downtime, dan menggunakan informasi dari data tersebut untuk persiapan dan perbaikan apabila terjadi waktu henti, downtime, berikutnya 5 total views, 5 views today Terima kasih telah menonton